Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrilin Relitonome, NIM 2003-02-0071, kelas C, semester 1, jurusan ilmu administrasi bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata gulap pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang review buku 10 pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilainya sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Membandingkan dan membedakan sosiologi dengan ilmu sosial, dan perilaku lainnya di disiplin ilmu terkait. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari. Sosiologi pertama-tama adalah sesuatu yang hidup. Mungkin sosiologi Peter Berge mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis, sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami. Ini mengharuskan sosiologi melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang. Menemukan sosiologi, komunitas, bangsa, dan banyak organisasi lain beberapa diantarnya melompok batas negara ini. Sosiologi dan ilmu sosial dan perilaku lainnya serta disiplin terkait. Sosial keharusan membedakan kita dari hewan lain, dan meskipun itu terkait dengan kelangsungan hidup, itu melampaui dorongan biologis atau naluria belaka untuk mengelompok untuk bertahan hidup. Selain ketergantungan antara masyarakat dan individu, ini adalah fokus utama sosiologi. Dan untuk memahaminya diperlukan penyambangan imajinasi sosiologis. Merupakan kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Sosiologi imajinasi Simbol ilmu sosial dan berfokus pada perilaku orang yang berusaha menjelaskan. Setidaknya sampai batas tentu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Namun setiap disiplin memiliki penekanan dan fokus utama yang berbeda yang membedakannya dari yang lain. Yang pertama, sosiologi. Mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Yang kedua, psikologi. Mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada imajinasi, individu, kepribadian, dan biologi. Yang ketiga, antropologi. Mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan masyarakat pra-industri. Yang keempat, sejarah. Mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan beristirah di masa lalu. Yang kelima, ekonomi. Mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, ilmu politik. Mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Yang ketujuh, peradilan pidana. Bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengadalian kejahatan. Berfokus pada prosedur pidana, penegakan hukum, dan koreksi. Yang ke delapan, pekerjaan sosial. Bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Cara Schwarz-Mills Cara Schwarz-Mills tahun 1959 berpendapat bahwa hal ini mengharuskan kita memahami hubungan antara sejarah atau peristi yang telah membentuk nilai dan kepercayaan seluruh masyarakat dan biografi atau pengalaman hidup individu dalam masyarakat tertentu. Hubungan penting ini sering diabaikan, tetapi penting untuk memahaman sosiologis karena menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Masalah pribadi versus masalah sosial. Imajinasi sosiologis memungkinkah kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu, misalnya menjadi alkoholik dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat, misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologis karena memungkinkan kita untuk melihat secara umum secara khusus, sosiologi mempelajari pola perlaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampaui efek masalah atau masalah pada individu tertentu. Misalnya, meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pecandu alkohol dan keluarga dekatnya. Sosiologi berfungsi pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan nampaknya terhadap masyarakat. Alkoholisme dan bentuk penyalahgunaan narkoba lainnya dan masalah sosiologis lainnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sosiologi tidak peduli tentang individu dan hidup mereka. Tetapi penyakitkan sosiologi adalah pada cara individu berhubungan dengan orang lain, posisi masyarakat dalam masyarakat, dan saling bergantungan antara masyarakat dan individu. Membuat generalisasi sambil menghindari stereotopi. Seperti yang dicatat dalam contoh alkoholisme, salah satu tujuan sosiologi adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pula umum perlaku sosial dengan mempelajari tindakan dan mempelajari tindakan individu dan kelompok tertentu. Akibatnya, studi sosiologi, kita tahu bahwa kebangsaan, ras, usia, jenis kelamin, orientasi sosial, prevensi politik, agama, dan sejumlah faktor sosial lainnya sangat mempengaruhi sudut pandang dan tindakan kita. Namun, dalam membuat generalisasi, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi mangsa generalisasi yang berlebihan dan stereotip yang tidak akurat atau ide yang terlalu disedanakan tentang suatu kelompok yang dapat secara serius merusak pemikiran kita dan menggaburkan pemahaman kita. Pertimbangkan beberapa cara kita berpikir dan bertindak terhadap orang berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan kreatistik lainnya dan bagaimana pikiran dan tindakan ini berpontasi merusak kedampakan berbahaya. Memahami kehidupan masyarakat global Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah dengan dunia terpisah negara bangsa yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Globalisasi mengaju pada keterkaitan diantara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, atau dan bentuk budaya lainnya bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasinisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mestahil. Seperti yang dikatakan seseorang sisiologi, globalisasi mengubah setiap hal, beberapa hal yang sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak lagi diterima begitu saja. Mengenali keberagaman Bayangkah sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu. Meskipun terkadang menyenangkan berada di sekitar orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama, dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia di mana keragaman memang bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas, di mana tempat menyediakan mosaik sosial orang-orang dari latar belakang, ras, dan etnis yang berbeda, kebangsaan, agama, dan budaya. Sosiologi dan berpikir kritis Berpikir sosial sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis. Mengenali bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen. Membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Jumlah ketidakpastian dan ambiguitas, sederhananya, pemikiran sosiologis, melibatkan mengajukan pertanyaan, dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan pilihan lebih dekat pada dunia sosial kita. Mencermati lebih dekat, segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subtisiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok organisasi dan masyarakat. Pokok bahasa yang akrab bagi kita semua. Sayangnya banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individual dan terbatas pada pengelaman pribadi, desa, desus, dan peraduga kita tentang cara kita berpikir, dan cara yang mungkin kita inginkan. Demikian, Demikian, refiru buku espudu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.